Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara agar kalian bisa mengetahui tipe driver yang kalian gunakan standar atau DCH. Dan setelah itu kita akan belajar bagaimana cara melakukan install dan uninstall, khusus untuk DCH driver yang telah menggunakan aplikasi HSA atau Hardware Support Apps. Dan dari sini kalian pergi ke NVIDIA setting, dan kalian klik kanan, dan kalian pilih NVIDIA control panel. Kalian pilih system information, dan dari sini di bagian display, pada bagian detail, di sini kalian akan menemukan tipe driver, di mana di sini tulisannya adalah DCH, bukan standar. Tentunya jika kalian menggunakan driver tipe standar, maka tulisannya akan standar, bukan DCH. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan install dan uninstall NVIDIA control panel untuk tipe HSA. Sekarang untuk melakukan uninstall, di sini kalian tinggal ketikkan NVIDIA, dan setelah itu kalian pilih uninstall, dan setelah itu kalian pilih uninstall, kembali. Dan sekarang, NVIDIA control panel sedang di uninstall. Dan sekarang kita lihat, di sini masih memiliki NVIDIA setting, tetapi jika kalian klik kanan, di sini hanya terdapat tulisan exit. Sekarang kita klik, kita sudah melakukan klik berkali-kali, tetapi tidak muncul. Dan sekarang kita akan melihat pada start menu, kita tuliskan NVIDIA, dan sekarang di sini kita sudah melakukan uninstall NVIDIA control panel. Tentunya untuk mengembalikannya kembali, kalian harus mencarinya di mesin pencari. Jika kalian menggunakan driver NVIDIA, atau menggunakan Vega NVIDIA, di sini pada Microsoft Store, kalian tidak akan bisa menemukan NVIDIA control panel. Di sini kalian tidak bisa menemukan NVIDIA control panel, kalian harus mencarinya pada mesin pencari. Sekarang kita akan menggunakan mesin pencari. Dan sekarang pada mesin pencari, kalian ketikan NVIDIA control panel Windows Store, seperti ini. Dan dari sini kalian pilih NVIDIA control panel Windows Store Apps yang paling atas. Dan dari sini kita pergi ke website NVIDIA, di mana di sini terdapat URL atau link menuju ke Windows Store. Dikarenakan pada Windows Store-nya sendiri tidak memiliki aplikasi yang kita inginkan. Sekarang kita klik, dan sekarang kita ke Windows Store untuk menginstall NVIDIA control panel. Tentunya dari sini kalian pilih NVIDIA control panel. Tentunya dari sini kalian pilih NVIDIA control panel. Maka akan langsung terhubung ke Microsoft Store yang kalian gunakan. Kalian pilih install. Yang jelas, kalian jangan mencoba melakukan uninstall yang sudah ada. Terima kasih.